Masyarakat mulai heboh lagi. Mereka bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Casper ini? Kenapa ia begitu penting sampai-sampai ada orang yang mengincarnya? Bahkan raja sendiri sampai turun tangan untuk melindunginya. Pada tahun 1828, seorang remaja laki-laki terlihat mondar mandir di pusat kota Nuremberg, Jerman, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari kerajaan Bavaria. Keseluruhan pakaiannya terlihat lusuh, namun anehnya dia punya shell dari sutra mahal yang terlilit di lehernya. Dan dia juga punya sapu tangan yang ada bordiran inisial huruf KH. Dia terlihat membawa sebuah surat dan tetap mondar mandir tanpa berinteraksi dengan warga. Sampai akhirnya ada seorang warga yang tidak tega melihat remaja ini dan dia bertanya kepada si remaja laki-laki, Apakah kamu butuh bantuan? Remaja aneh ini tidak menjawab, dia hanya menyodorkan sepucuk surat yang ia bawa. Di amplop yang membungkus surat, tertulis bahwa surat itu ditujukan untuk seorang kepala pengurus pasukan kuda di kota itu. Warga ini tentu saja tidak berani membuka surat itu. Lalu akhirnya dia mengantar remaja aneh ini menuju kantor penerima surat yang tertulis di amplop. Sesampainya di sana, si kepala pasukan kuda membaca suratnya dan ia terheran-heran. Surat itu ditulis oleh si pengasuh remaja dan basically surat itu mengatakan jika remaja ini ingin menjadi salah satu pasukan pengendara kuda dan meminta agar kepala pasukan kuda ini membiarkan dia bekerja di sana. Namun jika sang kepala tidak berkenan dia bekerja di sana, dia disarankan untuk membunuh remaja ini. Karena keanehan surat itu, si kepala pasukan kuda mengantar si remaja ke kantor polisi. Di sana dia diberikan banyak pertanyaan, namun dia tidak bisa menjawab dan kelihatan kesulitan dalam berbicara. Satu-satunya kata yang ia bisa ucapkan adalah, Kuda, kuda, dan aku ingin menjadi seorang pasukan berkuda seperti ayahku. Dia diberikan kertas dan pensil oleh salah seorang polisi dan dia hanya bisa menulis dua kata yaitu Kasper Hauser. Yang lalu ia isyaratkan bahwa itu adalah namanya. Karena polisi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap anak aneh ini, ia akhirnya dimasukkan ke penjara. Polisi awalnya mengira si remaja adalah mata-mata atau orang kiriman musuh yang bisa membahayakan kota. Namun anehnya saat di penjara, Kasper malah kelihatan bahagia. Dia seperti sangat familiar dengan kondisi penjara. Kasper juga diajari berbicara dan ia menunjukkan perkembangan pesat hanya dalam waktu dua bulan. Setelah ia lancar berbicara, Kasper mulai menceritakan dari mana ia berasal. Kasper bilang bahwa sepanjang hidupnya ia menghabiskan waktu di dalam kurungan. Kurungan itu sempit sekali. Panjang kurungannya hanya dua meter, lebarnya satu meter, dan tingginya hanya satu koma lima meter. Hal inilah yang menyebabkan otot kaki Kasper lemah. Karena di dalam kurungan itu, ia tidak bisa berdiri tegak dan hanya bisa berbaring atau duduk. Otot kakinya yang lemah ini menyebabkan dia berjalan seperti balita yang baru belajar berjalan. Kasper sendiri tidak tahu siapa yang mengurungnya dan untuk apa dia dikurung. Dia juga tidak pernah melihat wajah orang yang mengurungnya karena di dalam kurungan itu kondisinya gelap sekali. Satu-satunya hal yang ia kenali dari orang yang mengurungnya adalah suaranya. Kasper bercerita bahwa setiap pagi dia akan diberikan hanya roti dan air. Dan ini menjelaskan kenapa Kasper selama di penjara hanya mau makan roti dan air. Ketika ia ditanya bagaimana bisa ia sampai di kota Nuremberg, ia hanya menjawab tidak tahu. Kasper seperti benar-benar tidak pernah melihat dunia luar. Ia tidak pernah melihat api dan mencoba memegang api saat ia melihatnya. Ia juga mencoba menangkap bayangan dirinya yang terpantul di cermin saat ia bercermin. Di satu sisi, Kasper memiliki kelebihan yang unik yaitu ia bisa melihat dengan jelas saat gelap gulita. Dan pendengarannya jauh lebih sensitif dari manusia pada umumnya. Ia bahkan bisa mendengar suara bisikan dari ruangan lain. Kabar mengenai keanehan dalam diri Kasper Hauser menyebar di seluruh penjuru kota dan menarik perhatian beberapa orang terpandang. Orang-orang terpandang ini mulai bergantian mengasuh Kasper. Ia diberi pakaian yang bagus-bagus, diberi kamar yang indah, diberi tempat tinggal yang layak, dan ia juga diedukasi mengenai beberapa ilmu pengetahuan. Kehidupan Kasper mulai lancar dan membaik sampai tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Saat itu ia sedang ada di gudang bawah tanah dan ia mengaku diserang oleh orang yang dulu mengurungnya. Ia mengalami luka ringan di dahinya dan menjadi trauma. Karena takut Kasper akan diserang lagi, Raja Ludwig I memerintahkan beberapa prajurit untuk menjaga Kasper kemanapun dia pergi. Masyarakat mulai heboh lagi. Mereka bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Kasper ini? Kenapa ia begitu penting sampai-sampai ada orang yang mengincarnya? Bahkan Raja sendiri sampai turun tangan untuk melindunginya. Banyak sekali isu yang bertebaran mengenai Kasper. Namun ada satu teori yang sebagian besar masyarakat percaya, yaitu teori jika Kasper Hauser adalah seorang pangeran. Teori ini muncul setelah Kasper diketahui lahir pada tahun 1812, yang kebetulan sama dengan tahun lahirnya salah satu pangeran di sana. Anehnya pangeran ini dikabarkan meninggal secara misterius saat ia balita. Tapi tidak tahu kenapa sebagian masyarakat percaya jika sang pangeran tidak meninggal. Masyarakat percaya jika dia dikurung di suatu tempat karena si pangeran memiliki kekurangan. Beberapa tahun setelahnya, saat usia Kasper menginjak 21 tahun, ia menerima penyerangan lagi. Pada malam hari saat ia berjalan di taman kota, ia ditikam di bagian dada oleh orang tidak dikenal. Nah, asnya penyerangan kali ini berakibat fatal dan Kasper meninggal dunia pada hari kelima setelah ia ditusuk. Di taman kota tempat Kasper diserang ditemukan sepucuk surat misterius. Penulis surat ini mengaku jika ialah yang menyerang Kasper. Di surat itu, ia menuliskan teka-teki tentang identitasnya. Namun sayangnya setelah 200 tahun berlalu, teka-teki surat itu belum bisa dipecahkan sampai sekarang. However, ada beberapa orang yang menemukan keganjilan pada surat itu. Surat itu ditulis dengan beberapa ejaan yang salah, yang mirip sekali dengan ciri khas tulisan Kasper. Surat itu juga dilipat dengan cara yang sama dengan Kasper melipat suratnya. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, banyak sekali keganjilan di kasus Kasper Hauser ini. Yang pertama adalah, jika memang ia dikurung dalam kurungan gelap selama hidupnya, ia tidak akan bisa santai-santai gitu aja berjalan di kota Nuremberg seperti saat ia pertama kali ditemukan. Beberapa tenaga ahli berpendapat jika penglihatannya akan rusak saat pertama kali ia melihat terangnya sinar matahari, setelah belasan tahun ia tidak melihat sinar sedikitpun. Dan jika ia hanya makan roti dan air selama hidupnya saat ia dikurung, ia akan menderita skorbat dan tidak akan bisa bertahan hidup sejak usia dini. Dia juga tidak pernah berbicara pada siapapun di dalam hidupnya. Namun ia bisa dengan lancar berkomunikasi setelah hanya dua bulan ia belajar berbicara dan tidak menderita gangguan mental. Yang kata para ahli, ini adalah hal yang sangat mustahil. Karena fakta-fakta ini, banyak orang yang menyimpulkan jika Kasper hanya seorang penipu yang suka mencuri perhatian. Dan cerita-cerita yang ia tuturkan semuanya hanya bohong belaka. Diduga dia sendiri yang melukai keningnya di ruang bawah tanah, dan dia sendiri yang menusuk dadanya di taman. Namun naasnya, dia menusuk dirinya terlalu dalam yang sampai mengakibatkan kematian. Beberapa orang juga percaya jika dia memang seorang bangsawan yang dengan sengaja disembunyikan oleh anggota kerajaan karena dia adalah anak disabilitas. However, pada tahun 2002, sampel DNA Kasper dianalisa oleh Institut Forensik di Universitas Munster, Jerman. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Hasil DNA menyatakan, jika Kasper Hauser memang salah satu anggota keluarga dari kekaisaran Haus of Baden di Jerman. Namun sayangnya tidak bisa diketahui secara spesifik siapa ayah dan siapa ibunya. Terima kasih telah menonton!